Eeeeh, itu sutik apa deh? Insulin, Pak. Insulin? Insulin itu kan? Lah, bukannya insulin buat orang yang diabetes ya? Asyik kecil kok udah diabetes sih? Diabetes mah, gak liat umur, Pak. Jadi tetangga saya yang masih bayi, anak TK, anak SD, itu juga bisa kena diabetes, gitu? Iya, Pak. Karena diabetes itu disebabkan oleh autoimun, jadi diabetes pada anak bisa muncul sama aja. Waduh, mana saya ada anak kecil lagi di rumah. Ada apa sih caranya biar kita tahu kalau anak kita kena diabetes atau enggak? Oh, ada dong, Pak. Nah, ini dia 5 tanda anak diabetes. Tanda anak diabetes yang pertama, sering haus. Mau minum sebanyak apapun, rasanya pengen minum lagi dan lagi. Kadang juga, minum air putih rasanya gak cukup untuk hilangin dahaga. Maunya ya minum-minuman seperti es teh manis, jus dalam kemasan, boba, dan lain-lain. Nomor 2, sering buang air kecil. Guna membuang gula berlebih di dalam darah, tubuh kita akan mengeluarkan lebih banyak cairan dalam bentuk urin. Karena, tubuh tidak nyaman dan tidak bisa menahan rasa kebelet titisnya. Kasus ngompol juga sering terjadi. Nomor 3, nafsu makan naik drastis. Walau sudah makan sesuai waktunya, selesai makan, rasanya tuh mau makan lagi dan lagi. Rasanya lapar, melulu, kayak gitulah. Ini dikarenakan hilangnya insulin yang berperan mengantarkan gula untuk diubah menjadi energi. Tanpa insulin, mau makan sebanyak apapun, dan terlepas seberapa tingginya gula di dalam nerah, tidak ada sarana yang mengubah gula jadi sumber energi. Jadinya, ya tubuh aja dia akan menganggap kita butuh energi atau makanan terus-menerus. Nomor 4, selalu merasa lelah. Karena tubuh gak bisa mengubah makanan menjadi energi, otomatis kita akan merasa 3L nih. Alias lemas, letih, dan lain-lain. Nomor 5, turun berat badan. Sumber energi utama tubuh adalah gula. Kalau tidak ada gula, maka tubuh akan membuat energi dengan memecah lemak dan protein. Karena pada kasus diabetes, gula tidak bisa diakses menjadi energi. Jadilah, cadangan lemak dan otot di tubuh akan digerogoti untuk jadi sumber energi. Alhasil, seiring berjalannya waktu, tubuh anak jadi lebih kurus deh. Kalau gejalannya udah terlihat, terus harus apa? Kalau beberapa hati banget setengah gejalannya udah terlihat, maka segeralah untuk ke rumah sakit dan konsultasikan dengan nomor 4. Lebih cepat maka lebih baik untuk mengetahui jadis diabetesnya, teritunya yang tepat, dan juga menyesuaikan diri dengan pola hidup yang lebih sehat. Oh gitu lah. Eh, mau kemana pak? Mau ngecek anak bulu di rumah? Makasih deh. Itu dia, kelima tanah anak diabetes yang bisa kita amati deh. Eh bunda, udah cek kena diabetes pada anak, bro. Yuk, kita cek sebentar lama. Aku suruh, sampai jumpa di catatan cahaya berikut. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!